Hari ini stasiun Cibitung Bekasi, Jawa Barat masih ramai penumpang kereta listrik tujuan Jakarta. Meski tidak sebanyak kemarin, pertambahan penumpang yang naik dari beberapa stasiun semakin terasa di dalam gerbong. Akibatnya imbauan untuk menjaga jarak antar penumpang tidak bisa diterapkan. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama begitu kereta memasuki stasiun transit di Jatinegara dan Manggarai. Kondisi serupa juga terjadi di stasiun Bogor, Jawa Barat. Meski ramai namun tidak terjadi penumpukan penumpang seperti kemarin. Pengecekan suhu tubuh yang dilakukan petugas pun tidak membuat antrian panjang. Mayoritas penumpang yang akan menuju ibu kota ini juga diimbau menggunakan masker. Selama pemberlakuan PSBB di Jakarta, warga yang berkegiatan di luar rumah diwajibkan menggunakan masker kain. Kondisi penumpang di stasiun Depok, Jawa Barat juga lebih lengan dibandingkan hari sebelumnya. Di dalam gerbong penumpang bisa menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Untuk PSBB ada, untungnya ada negatifnya juga kan. Untungnya kita memanimalisir penyebaran COVID-19. Untung begini ya, banyak sih karyawan yang bisa hasil kan, yang gara-gara berangkat kerja, yang kayak di, apa namanya, retail kan. Kalau retail kan nggak ada liburnya kan. Para pengguna komuter lain berharap, manajemen KCI memperhatikan jadwal keberangkatan kereta agar tidak terjadi lagi penumpukan penumpang, terutama di jam-jam sibuk. Tim Liputan Ainews melaporkan. Lalu bagaimana situasi di stasiun transit Manggarai, Jakarta Selatan di hari kelima PSBB Jakarta? Kita akan bergabung bersama dengan Yosefina Damaris di sana. Yosi, seberapa ramai pada jam pulang kantor seperti ini stasiun Manggarai? Pak Bram, saat ini sudah menunjukkan, ataupun waktu menunjukkan lebih dari pukul 18.00 di Indonesia Barat, artinya operasional ataupun waktu operasional KRL hari ini selama ataupun di masa PSBB sudah berakhir, namun di stasiun Manggarai sendiri masih ada dua rangkaian kereta yang masih tersedia di sini, masing-masing mengarah ke Bogor dan juga Bekasi. Seharusnya memang untuk yang jadwal ke Bogor, terakhir diberangkatkan pada pukul 18.00 di Indonesia Barat, sementara yang mengarah ke Bekasi, ini akan diberangkatkan, ataupun sedianya harus diberangkatkan pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Masih ada dua rangkaian kereta lagi yang akan diberangkatkan dari stasiun Manggarai nanti. Pada pukul 18.00 di Indonesia Barat, ini akan diarahkan ke Jakarta Kota, dan 18.59 waktu Indonesia Barat, ini akan mengarah ke Cikarang. Tadi memang jelang pulang jam kerja, ini suasana di stasiun Manggarai cukup ramai, namun kami tidak melihat adanya antrian dan juga penumpukan penumpang, baik itu di pintu masuk stasiun maupun di peron di dalam stasiun. Hanya saja yang sangat disayangkan, tadi kami juga masih melihat dari penumpang, ini mengabaikan penerapan physical distancing, baik itu saat menunggu kedatangan kereta maupun saat berada di dalam gerbong. Memang sampai saat ini penggunaan KRL masih digunakan oleh warga, dikarenakan masih terdapat warga yang bekerja, ini yang termasuk dalam delapan sektor di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020, tentang penerapan PSBB, atau juga ada kemungkinan perusahaan yang masih mengharuskan karyawannya untuk bekerja di kantor dan tidak menerapkan work from home ataupun kerja dari rumah. Padahal dari Gubernur DKI Jakarta, ini dalam pernyataannya sempat menyampaikan bahwa akan memberikan sanksi terberat bagi perusahaan yang tidak menerapkan work from home bagi karyawannya, yakni pencabutan izin perusahaan. Sementara dari kepala daerah lain, ini memang memberikan wacana untuk memberhentikan pengoperasian KRL, maksud kami selama 14 hari, selama dilangsungkannya PSBB. Abraham. Baik, terima kasih Yosefina Damaris, laporan Anda langsung dari stasiun Manggarai Jakarta. Dan pemirsa kita akan lihat langsung situasi saat ini di Jalan Terusan Kalimalang yang menghubungkan wilayah Jakarta Timur dengan Bekasi, serta perbatasan Jakarta Tanggerang, yaitu di Jalan Danmogot, Jakarta Barat. Ada dua rekan kami di sana. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Kalimalang, ada Hasbi Allah. Hasbi, apa persiapan Pemkot Bekasi jelang pemberlakuan PSBB besok? Baik, AB sejauh ini kami masih belum menemukan adanya posko di Kalimalang, kemudian juga kami masih berada di posko cek yang ada menuju ke arah Jakarta saja. Pemprov DKI dan juga Pemprov Bekasi sejauh ini masih bekerjasama dan tadi pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mereka nantinya akan berkoordinasi, namun belum ditentukan titik-titik mana saja yang akan menjadi titik tumpu apabila nanti warga DKI Jakarta ataupun warga Bekasi yang pulang dari Jakarta menuju Bekasi akan diperiksa. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah Kalimalang menuju ke arah Jakarta, begitu masih dilakukan pengecekan rutin baik itu penggunaan masker yang ditegaskan oleh pihak kepolisian apabila memang melanggar mereka yang menggunakan motor maupun mobil tidak memakai masker, maka akan disuruh pulang balik ataupun juga memputar balik untuk mengambil masker mereka baru bisa kembali ke wilayah DKI Jakarta. Dan untuk penggunaan mobil ini apabila memang mereka tidak melakukan social distancing atau physical distancing, maka penumpangnya juga lebih dari tiga orang, maka akan disuruh putar balik dan apabila mereka tidak menggunakan masker, juga sama, mereka akan disuruh kembali ke wilayah Bekasi. Sejauh ini memang belum ada tindakan tegas, meskipun peraturan pemerintah sudah menegaskan di nomor 21 tahun 2020 bahwa physical distancing ataupun juga PSBB ini secara tegas, mereka harus menggunakan masker, maka dari itu pihak kepolisian belum menerapkan hukuman ataupun juga sanksi berupa tilang ataupun bentuk apapun secara hukumnya, namun mereka hanya melakukan himbawan dan juga edukasi terhadap masyarakat. Abraham. Baik, terima kasih laporan Anda, Hasbi. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Bebi Kristami di perbatasan Jakarta-Tangerang, yaitu di wilayah dan Mogot. Bagaimana pengecekan yang dilakukan petugas di sana? Selamat petang, AB dan juga pemirsa. Sudah terhitung lima hari dari penerapan PSBB atau pembatasan skala, pembatasan sosial skala besar-besaran di DKI Jakarta. Tepatnya di cekpoin Daan Mogot ini yang berlokasi di Jalan Daan Mogot arah Jakarta dari Tangerang Selatan. Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, Satantas Polres Metro Jakarta Barat, lalu juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini mengatakan sudah ada 19 pendataan yang dilakukan terhitung dari pukul 14 tadi siang sampai dengan saat ini. 19 pendataan ini juga adanya pelanggaran seperti tidak memakai masker, lalu penumpang juga melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, yaitu 50% dari kapasitas yang sepenuhnya, lalu juga masih ada beberapa kendaraan motor yang masih berboncengan. Namun dengan pelanggaran yang sudah ditemukan ini oleh petugas gabungan, dilakukan peneguran, dan jika ada yang tidak memakai masker, akan diberikan masker secara sementara. Nantinya pula jika masih ada pelanggaran yang terjadi, akan diberikan belangko. Namun sampai saat ini masih hanya teguran biasa. Dan dikatakan juga oleh petugas bahwa dihitung dari hari pertama sampai dengan hari kelima ini, kesadaran masyarakat meningkat, sehingga ini berpengaruh dengan angka pelanggaran pun juga menurun. Dan di sini juga jam operasional di terminal bus kalideres dibatasi. Jam 6 atau 18.00 ini sudah tidak ada lagi bis yang dapat beroperasi dan akan beroperasi kembali pada esok hari jam 6 pagi. Sampai dengan saat ini, petugas masih terus mengecek bis yang akan keluar apakah memenuhi peraturan PSBB. Kami juga terus menghimbau bagi pemirsa tetap memakai masker jika beraktifitas di luar, dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Terima kasih, Bebi Kristami dan juga Hasbi Allah sudah melaporkan langsung.